Kata orang, masa remaja adalah masa yang paling indah. Tapi apakah benar kalau masa remaja kamu atau masa remaja anak-anak orang tua di seluruh Indonesia adalah masa yang paling indah? Kita akan mengetahui tips-tips bagaimana masa remaja dapat berjalan dengan indah tetap di Total Health. Terima kasih. Tentang tips-tips hidup sehat agar kita bisa menjaga tubuh pemberian Tuhan ini sesuai dengan firman Allah yaitu di program Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Bersama kita di sini telah hadir Dr. Daniel Jess Tambunan atau kita bisa panggil Dr. Jess. Selamat datang, dokter. Terima kasih. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Oke, dokter Tambunan atau dokter Jess berasal dari Amerika Serikat dari Orlando, seorang dokter ahli penyakit dalam. Betul, dok? Korrek. Untuk itu, karena dokter berasal dari Amerika Serikat, kita akan memakai dua bahasa dalam episode ini. Tapi semoga pesan yang ingin kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Oke, dok. Kita berbicara tentang masa remaja, teens. Dan kita membahas teens top ten advice. Yes. Berarti ada sepuluh totalnya. Tapi dokter mungkin sekarang merupakan seorang ayah dari anak-anak yang sedang remaja atau pernah remaja. Pasti dokter lebih kenal bagaimana karakter seorang remaja. Ya. I have four boys, ranging anywhere from 17 to 22. And so what I find is that they have certain characteristic, teenagers-wise. And they have three common characteristics that I find out. And one is that they always think about risk. They always like to take risk. Second is actually, they actually talk about what can I get now. There's no such thing as what we call delay gratification. And last that I find in their characteristics, and I find in some other teenagers are, what is it for me? It's about me at all times. Okay, pemirsa, jadi dokter Jess punya empat orang anak, usia remaja, 17 sampai 22 tahun, dan telah melihat kalau anak-anak remaja ini punya karakter yang berbeda ya dok. Setidaknya ada tiga karakter yang utama, yaitu remaja itu selalu ingin mengambil resiko. The resiko-resiko yang ingin mereka ketahui. Kenapa tidak diperbolehkan orang tua, mereka ingin ketahui. Yang kedua adalah yang tadi dokter sebut delay gratification, atau no generation, mereka selalu ingin mendapatkan hal itu sekarang juga. Saat ini juga. Dan yang ketiga adalah berpusat pada dirinya sendiri. Yang maunya untuk saya, saya, dan saya. Betul ya dok? Benar. Benar. Oke. Jadi, kalau begitu karakternya, pasti ada juga dampak dari karakter remaja yang seperti itu. Apa yang kira-kira bisa membuat masa remaja itu dengan karakter yang tadi kita sudah bahas menjadi kurang indah? Jadi, saya, I'm actually giving ten advice, and five of them are do's, and five of them are don'ts. Ada sepuluh tips, lima itu untuk dilakukan, dan lima lagi untuk tidak dilakukan. Yes. And so, we'll go over to the five do's first. Oke. And the first one is what we talked about is having a daily prayer and a daily Bible. Tips yang pertama adalah berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Yes. It's very important that you actually have a daily devotion because you are actually connecting with your maker. Oke. Jadi, sangat penting untuk punya renungan setiap hari karena kita bisa terhubung dengan pencipta kita. And what we find out is that people who are actually close and have a good relationship tends to have a very low stress level and they do better in terms of health, in terms of their life itself. Oke. Jadi, orang-orang yang terhubung atau dekat hubungannya dengan Tuhan biasanya memiliki kesehatan dan kehidupan yang lebih baik dan tingkat stressnya itu cukup rendah. Ya, dok? Even though a lot of times they get tempted as a young man or woman for other things and we tend to stray from that and that causes us to have a lot of stress when we stray away from our day-to-day devotion. Oke. Walaupun dengan kehidupan sehari-hari yang tentunya penuh tantangan, tapi dengan hubungan dengan Tuhan setiap hari tentunya itu akan menolong kita untuk menurunkan level stress setiap harinya. The second thing that we want to actually stress out is remember that in the Bible we ask there's only two laws, really. The law is to love your God, which we talked about. And the second one is to love your neighbor. Oke. Di Alkitab disebutkan ada dua hukum yang terutama. Yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. So, my recommendation to the teenager is to do community service work. Jadi, untuk bisa mengasihi sesama, lakukanlah pelayanan masyarakat. You know, it doesn't have to be big stuff like going on a medical mission. It could be just small stuff like helping your neighbor like your widow and going to the market, you know, and helping them buy stuff. mowing their lawns, joining up a community service to clean up the community. Small things like that that you can actually join in. Jadi, melakukan pelayanan masyarakat tidak selalu harus hal yang besar. Bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil, dari menolong orang-orang di sekitar kita, menolong janda-janda yang tadi dokter ceritakan untuk membantu mereka. kemudian bisa juga terlibat dalam pelayanan-pelayanan kebersihan di lingkungan kita. I was actually at Malang in Purwadadi just recently and I had an opportunity to witness YAPI, which is the Yayasan Advent Perduli Indonesia. And it's amazing that when you actually, when my boys are actually involved with YAPI, you know, they get a lot of benefits from it. they feel like they're involved, they feel really blessed by the fact that they actually talk to them, spend time with them, and just helping them out in any way. Jadi dokter baru saja dari Malang, dari Sekolah Lencitan Advent di sana, di Purwadadi, bersama empat putranya. Yes. Dan mereka menghabiskan waktu bersama dengan sebuah Yayasan Advent Peduli Indonesia dan merasakan berkat yang besar berarti ya dok dengan berbicara dan menghabiskan waktu bersama mereka. Dan YAPI ini mungkin belum banyak yang tahu bahwa di sana banyak juga anak-anak yang nyetim piatu. So our third, my third advice would be to do exercise. Olahraga. Yes. Ini beberapa anak remaja mungkin sangat suka olahraga, tapi beberapa juga seiring dengan perkembangan olahraga elektronik, esport, mungkin jadi malas untuk berolahraga sekarang. Yes. So it's important that young teenagers do exercise. They need to exercise just like I would advise anyone, like an adult, to exercise 150 minutes per week. And that actually includes, which means that for most of us, five times a week, 30 minutes each session. Okay. Jadi, sama seperti orang dewasa juga, anak remaja butuh setidaknya 150 menit per minggu untuk olahraga, atau kalau mau dibagi lima hari berarti 30 menit setiap harinya. Yeah. Another way of looking of these exercise is you can actually take steps. You can count your steps. Nowadays, you know, they have these Apple Watch and Fitbits that can actually count your steps. If you take 10,000 steps a day, that will be almost equivalent to the point that you're actually exercising 30 minutes in a day. Okay. Jadi selain punya waktu 30 menit setiap hari, bisa juga dengan menghitung langkah. 10,000 langkah, ya, dok, rekomendasinya. Dan sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi dan juga gadget khusus, ya, jam-jam khusus untuk menghitung langkah, jadi pastinya lebih mudah. So, and we know that exercise actually reduces your stress. Again, it's all about stress and how to reduce your stress levels and that will help them. Oke, jadi sama seperti berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan pelayanan masyarakat, olahraga juga dapat membantu menurunkan faktor stress karena stress ini juga sangat berdampak untuk kesehatan, ya begitu, dok? Oke. So, and then the fourth is about fruits and vegetables. Oke, makan sayur dan buah. Dan kita akan melanjutkan tips ini di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Total Health. Kembali lagi di Total Health masih membahas five do's and five don'ts untuk para remaja. Tadi kita akan membahas tentang sayur dan buah. Makan sayur dan buah. Ya, so, it's very important that teenagers actually eat fruits and vegetables. I know my boys doesn't really like to eat fruits and vegetables and I think a lot of teenagers doesn't. But it is important for them to actually eat at least five servings of fruits and vegetables on a daily basis because that's essential for micronutrients and vitamins. Oke, jadi penting juga untuk para remaja mengonsumsi sayur dan buah. Mungkin banyak remaja, termasuk anaknya dokter, kurang suka untuk makan buah dan sayur. Tetapi makan buah dan sayur itu penting supaya tubuh kita mendapatkan micronutrient dan juga vitamin. And then limit your intake of meats if you can. Dan batasi juga daging. Ini kenapa dok? Because you know, there's been studies that shows that process meats, especially red meats and salted meats has been shown to increase risk of colon cancer. Colon cancer. jadi ternyata makan-makanan yang dari daging, daging-daging yang diproses, terutama daging merah itu sudah diteliti dapat meningkatkan resiko untuk terkena kanker usus. And we notice also that people who does have a lot of intake of meats increases their risk for other diseases, chronic diseases like diabetes and increases of risk for stroke. So there's indirect association with them. Jadi, ada juga hubungannya selain kanker tadi pada penyakit-penyakit yang tidak menular seperti diabetes dan stroke dan juga penyakit lainnya. yang kelima adalah harus punya teman. Tapi bagaimana memilih teman yang baik itu tentunya juga jadi tantangan, challenge buat remaja. Yes. It is very important because friends can make you or break you. even in the Bible it says a good moral with a bad influence will actually turn you over. Meaning that it will actually make a good moral to a bad moral if you choose the wrong friends. Teman-teman itu sangat mempengaruhi apakah akan membangun karakter kita atau malah menghancurkan kita. Walaupun sudah memiliki moral yang baik tapi kalau lingkungan pertemanan kita adalah orang-orang dengan karakter tidak baik tentunya akan mempengaruhi kita untuk memiliki karakter yang tidak baik juga. So, but it is important to have friends. It's just that you have to have you have to choose the right friends. Kalau begitu sarannya dok bagaimana supaya kita bisa memilih teman yang baik? So, you want to actually make sure that when you choose your friends choose it wisely the closest friends the people who are actually your choosing is because you, they are they make God first in their life. Tipsnya untuk memilih teman yang baik menjadi teman yang dekat adalah teman kita itu adalah orang yang mendahulukan Tuhan and they honor their parents dan juga menghormati orang tuanya. So, those are two tips that I think will keep you safe with your good friends. Okay, itulah cara yang dianjurkan untuk memilih teman yang baik. So, then we'll move to our next five don'ts. Five don'ts. Lima hal yang tidak disarankan untuk dilakukan ya jangan dilakukan. Yang pertama dok. So, the first one is don't do premature sex. Okay, jangan melakukan seks pranikah sebelum nikah. Now, there's nothing wrong with sex. But, if you do it before marriage, you increase your risk for other problems. Okay, jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan seks, tapi kalau dilakukannya sebelum pernikahan, tentunya akan meningkatkan masalah. Masalah seperti apa? For example, like sexually transmitted diseases. Yang pertama adalah penyakit menular seksual. Kayak gonorrhea and herpes, even HIV. Seperti gonorrhea, kemudian herpes, dan juga mungkin yang paling parah sekarang, yang tadi dokter sebutkan, HIV AIDS. Mm-hmm. And then, on top of that, you could actually have pregnancy. Who's gonna take care of the baby when you're so young, you haven't even gotten a job. Mungkin yang sangat diantisipasi adalah punya anak atau hamil di luar nikah, di mana mungkin remaja sebagai orang tua belum siap, siapa yang mau tanggung jawab anaknya. So, think twice before you do premature sex. Because for five minutes of maybe fun, it could actually cost you a lifetime of misery. Dipikir dua kali sebelum melakukan hubungan seks di luar nikah, karena mungkin lima menit pertamanya menyenangkan, tetapi akan mengakibatkan masalah kepada kehidupan yang seterusnya. Jangan minum alkohol. Ini tidak hanya untuk remaja juga ya dok? Yes, it is, in the United States, it's very prevalent. I know that in the US, teenager drinking is very, very high. Unfortunately, alkohol can cause liver damage and pancreas. Jadi, dianjurkan untuk tidak minum alkohol, karena contohnya di Amerika Serikat banyak sekali anak-anak remaja yang minum alkohol dan dampaknya adalah mereka terkena penyakit liver, penyakit hati dan pankreas. Kita akan membahas hal-hal yang tidak boleh dilakukan lagi. Five Dons berikutnya tetap di Total Health. Kembali lagi di Total Health dan saat ini kita membahas Five Dons. Tadi sudah membahas tentang jangan melakukan seks pranikah, kemudian jangan minum minuman beralkohol, dan berikutnya Nuk, apa lagi yang tidak boleh dilakukan? Jangan sampai tidak tidur. Yes, so the number one enemy in teenager about losing sleep is the device. Ya. The you know, the Apple, the Samsung, you name it. All the phone device is the problem. People, teenagers nowadays, they play games until 1 o'clock, 2 o'clock in the morning, they lose sleep. The next day they have to go to school, they gotta work, they gotta do what they need to do, and they start losing sleep. It's very important to have sleep. Kenapa penting? so, it is important because sleep is an essential part. It is where it's released growth hormone during stage 3 and 4, okay? It actually reduces your cortisol level if you sleep very well. Growth hormone is if you wanna be jangkung, you need growth hormone. So, you know, the earlier that your sleep is, the better you are. And I have a son who's 188 cm. Wow. He's almost 190 cm. And in his teenager's days, he actually slept a lot. He slept before 9 o'clock at night. Okay, jadi, penting sekali tidur ini untuk para remaja. Dan sayangnya, banyak remaja yang begadang atau kehilangan waktu tidur mereka karena bermain gadget, bermain handphone, bermain game sampai tengah malam. Padahal tadi, tidur itu sangat penting, terutama untuk para remaja yang masih bertumbuh, karena saat kita tidur, tubuh kita melepaskan hormon pertumbuhan, growth hormone, dan juga menurunkan hormon kortisol kita supaya kita tidak stress. Men, yes. Now, the eighth, the ninth, actually, sorry, it's the ninth and is about not actually doing any drugs. Okay, yang kesembilan ini, jangan pakai narkoba. It is very important that teenagers don't experiment with drugs because the potential for addiction is very high. Jadi, penting untuk para remaja untuk jangan coba-coba pakai narkoba karena bisa ketagihan. And once you're hooked to it, and you don't know whether you're going to be the person who's going to be hooked or not, it becomes you want more. You want more and more and more for the same effects. So, there is a natural way of getting what the drugs do, which is called endorphins. And you can produce endorphins. Bagaimana caranya? So, the way to actually produce endorphins is to exercise. The best way to produce endorphins is to do what we call high intensity exercise. Oke, jadi, efek yang ditimbulkan oleh narkoba ini adalah merilis atau melepaskan hormon endorphin. Gitu ya, dok. Dan, untuk mendapatkan efek yang sama, cara yang terbaik adalah dengan olahraga, terutama olahraga yang disebut high intensity exercise atau olahraga dengan intensitas yang tinggi. Yes. So, these guys are people who they sprint and then they walk a little bit for about a minute and then they sprint again and they walk. And they do this 75 minutes in whole week. Total. Untuk salah satu cara mendapatkan intensitas tingkat tinggi ini dalam berolahraga adalah lari sprint terus jalan sedikit lari sprint lagi dan ini dilakukan selama 75 menit setiap minggu. Bisa dibagi-bagi juga harinya. Mungkin sekitar 15 menit setiap hari. dan ini bisa juga dengan berenang dan naik sepeda. berikutnya. terakhir. And the last one is actually about not smoking. Specifically for teenagers now is vaping. So, we know that vaping is a very common thing. It's in United States endemic. and so, we really discourage vaping because it can affect your lung. We're seeing more and more effects, the fact that it has association just like smoking for lung cancer. so, we recommend to our teenagers not to do smoking or vaping. Oke. Sekarang sudah jamannya vaping. Mungkin banyak orang sudah beralih kepada vape. Tapi ternyata vape ini juga menghasilkan efek yang sama terhadap paru-paru dan sangat tidak dianjurkan untuk para remaja jangan sampai para remaja merokok atau melakukan vaping juga. Oke, kita sudah bahas five do's and five don'ts. apa kesimpulannya? So, the biggest thing about you teenagers is to just take a step back make good friends be associated you know have daily devotions and I think my last advice for teenagers is in the Bible it talks about Ephesians 6 verse 2 and 3 you know for teenagers to honor their parents because if they do honor their parents the Bible says that they will live long and they will live happy no parents wants anything bad happen to their kids whether it's their daughters or sons and so it is important for teenagers to realize that so 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 we we setiap episod and perubahan yang baik dalam kehidupan kita semua tetap saksikan Total Health di episode berikutnya Total Health Hidup Sehat Pilihan Anda Saksikan